Terima kasih. 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 Boleh juga suster ini. Dia cekatan dan sangat berpengalaman. Tapi dia gak perlu tahu kalau aku suka sama kerjanya. Udah pake pedang, sekarang pake apa? Minyak pelan, ya? Supaya badannya akbar anget nanti pas pake pampers. Sebelum kamu menggambilkan pampers atau pepoknya akbar. Meme, caranya pantat akbar itu harus dibersihkan dahulu. Nah, terus udah itu, jika semuanya udah dikerjain, jangan lupa minyak telonnya. Nah, akbar kan udah pake bedak, udah pake minyak telon. Sekarang suster pakein pampersnya akbar ya. Nyonya, kok sedih gitu? Pras, seandainya kamu selalu ada di sisiku, aku pasti sangat bahagia. Bukankah suami istri sudah seharusnya hidup satu rumah dan menikmati kebersamaan. Tapi, tapi itu gak mungkin. Karena aku cuma istri kedua. Nah lo, ini Nyonya pake sedih segala liatin gue kerja. Wah, jangan-jangan Dusky lagi inget sama lakinya lagi. Ngomong-ngomong kemana ya suaminya? Kok gak pernah keliatan batang hidungnya? Gue jadi kepo nih, jangan-jangan dia bini simpenan lagi. Ups, Nyonya, Nyonya kenapa sedih Nyonya? Saya gak apa-apa kok. Oh ya, Nung, kalo suami saya kesini, kalo bisa lebih baik kamu gak bicara apa-apa ya? Iya, Nyonya. Pokoknya saya gak mau kamu ikut campur dan terlibat di rumah tangga ini. Iya, Bu. Nyonya maksudnya? Karena saya gak suka komentar-komentar yang gak penting. Dan kamu juga harus tau situasinya. Suami saya itu kerja di luar kota. Jadi seminggu sekali dia pulang dan kadang-kadang dia gak pulang. Iya, saya ngerti kok Nyonya. Dan kamu juga gak harus tau kenapa. Karena itu juga kerjaan suami saya. Ngerti kan? Iya, ngerti, ngerti Nyonya. Ya udah, pakein ke pampersnya. Mari kita pake pampersnya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak benar-benar ingin mencurigai suamiku. Tapi rasanya hati ini tidak tenang jika aku tidak membuktikan semuanya sendiri. Ini semua demi menjaga istana pernikahanku. Ya Allah, bagaimana ini? Lagi-lagi aku harus berbuang pada istriku. Aku mencintainya dan tidak ingin menyakitinya dengan kenyataan pahit. Tapi aku juga gak mau kehilangan hari ini. Aku gak siap. Amran, Hardono. Aku sekarang lagi bersama hari ini jalan ke kantor. Ada yang mau kita omongin. Tapi kalian temuin aku dulu ya sebelum hari ini. Ini darurat. Soalnya mereka belum datang deh ini. Gak apa-apa kan? Gak bisa kita tunggu sini. Apa perlu aku telfon mereka? Biar cepat. Mas. Aku minta maaf ya. Udah buat kamu jadi tegang gini. Ini semua demi menghindari seuzon diantara kita. Iya sayang. Gak apa-apa. Aku ngerti kok. Pokoknya aku mau nanti semuanya jadi clear mas. Kamu jangan tersinggung ya. Aku cuma mau buktikan omongan kamu itu benar atau enggak. Iya, iya. Kamu kan istri aku. Wajar kalau kamu punya rasa cemburu. Itu kan tandanya kamu masih sayang sama aku. Iya mas. Aku itu ingin menjadi istri yang terbaik untuk kamu. Tapi itu semua gak akan bisa terjadi kalau hati aku masih dipenuhi rasa curiga. Makanya aku perlu bicara sama mereka berdua. Iya, iya. Baik sayang. Nanti pas kamu udah ketemu sama Amran dan Hartono, kalau bisa ngomong sebebas-bebasnya. Dan aku gak akan larang. Makasih ya mas. Kribo. Kribo. Aneh yakin ya? Hari ini bakal sering melakukan ini. Sidang tiba-tiba dadakan. Dia ada di kantor. Ini pasti Pras melakukan sesuatu nih. Udah deh. Gak usah mikir kayak gitu. Gak usah susun dulu. Kita lihat dulu nanti ya. Siapa tau deh ngebahas yang lain nih. Mau bahas siapa lagi kok bukan masalah Pras. Hari ini kan? Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas udah dimana ya mas? Ini ya di jalan nih. Masih on the way. Maaf nih agak macet dikit. Oh gitu. Yaudah tolong cepet ya mas ya. Iya 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 oke. Mas Amran sama mas Hartono kan? Aaaa Artono? A Artono? Enggak enggak enggak. Ini sendiri ke kantor. Oh gitu ya udah. Kalau gitu aku telpon mas Hartono dulu nih. Yaudah makasih ya mas. Ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia mau nelfon inti. Dia mau nelfon inti. Aduh cepet banget nelfonnya. Bukan. Assalamualaikum mas Hartono. Waalaikumsalam. Arini. Mas udah dimana ya mas? Ini masih di jalan nih. Emang ini ada apaan ya? Tumben nelfonnya ada kan? Enggak. Pokoknya nanti kalau udah sampe kantor. Langsung temuin aku di ruangan mas Pras ya. Iya oke oke. Makasih mas Hart. Assalamualaikum. Dimana sih mereka? Kenapa jam segini belum sampe juga? Gak tau apa ya? Kalau aku nih lagi panik. Ini semua gara-gara aku punya dua istri. Lama-lama aku bisa kena serang jantung kalau begini terus. Terima kasih pak. Ya ada tamu yang ingin bertemu sama bapak. Duna. Tolong kamu bawa kliennya ke ruangan meeting ya? Oke. Baik pak. Nanti saya akan sampaikan. Saing. Boleh aku temuin kliennya sebentar? Iya mas. Aku nungguin mas Amran sama mas Hartono disini ya. Iya saing sebentar ya. Dan no. Nanti. Nanti sini sini sini. Sini 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 sini. Nanti apa sih ini tegang banget muka ini kenapin? Aduh. Eh. Ya lo kenapa lagi sih? Jangan bilang ya kalau lo lagi ada main sama cewek Sampai-sampai si Arini ngeyidang kita Udah, aku gak punya waktu banyak Aku mau ngebahas soal kemeja Kemeja apaan? Kenapa kemeja? Ada yang nape sama kemeja Nih, kemeja yang mana aku pake Karena itu dibelikan Arini Nah pas buka proses barang Kemeja aku tuh kena tumpah sirup Nah itu yang bikin Arini curiga Arini nyangkain kemeja itu dibelikan oleh perempuan Tunggu dulu, tunggu, tunggu Ini gimana ceritanya? Kemeja ente ketumpahan sirup Terus ente beli kemeja, ini gimana nih? Gimana ceritanya dulu? Tunggu dulu nih Aku gak punya banyak waktu untuk kasih penjelasan Intinya aku butuh kesaksian kalian Kesaksian? Kesaksian apa sih? Aduh Kita kayak lagi di pengadilan pake saksi Aku butuh Kalian bilang kemarin kita ada buka kuasa bersama Dan saat lagi kita buka kuasa bersama Kemeja aku kena tumpah sirup Dan kalian punya inisiatif untuk belikan aku kemeja baru Udah itu aja Oke Oke Ya Tunggu dulu Ente jangan main oke oke aja Lu yang oke? Ya bukan maksudnya dia juga jangan oke oke aja Kita mau bantuin ente nih Tapi aneh punya syarat khusus buat ente Syarat apa? Penjelasan yang sejujurnya Sebenernya lu apa nih? Sampai lu nyuruh kita berdua nih bohong sama si Arini Itu dia tuh Itu syarat paling utama Nomor satu Tunggu dulu Halo Ya Waalaikumsalam Mas udah dimana ya mas? Masih lama gak? Soalnya aku harus ke sekolahnya Nadia Ya Emang ini penting banget ya hari ini ya? Iya mas Pokoknya kalo udah sampe kantor Nanti tolong cepet-cepet ketemuin aku di ruangannya mas Pras ya Inget kalo bisa jangan sampe keduluan mas Pras Oke 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 Ini udah sampe kok Tunggu bentar ya Oke oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Tunggu 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 Ente nih Ani mau tanyam ente Ente sakit jiwa Ape ente kagak ada otaknya Ente tega Ngebohongin wanita sebaik Se cakep secantik Arini Ente tega Udah ntar aja dibahas Pokoknya syaratnya aku terima ya Untuk penjelasan ntar aja Oke oke Eh tunggu dulu Ente utang penjelasan Utang penjelasan inget Deal Nih kita berdua mau bantuin Karena memang kita bener-bener sahabat banget sama ente Oke Deal ya Kalo seandainya ente gak ngejelasin Persahabatan kita kagak panjang Oke Deal Deal Dijelasin nih kayaknya ntar nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh kok kalian bisa barengan? Eh Iya tadi Bareng ketemu di lobi Kita bareng-bareng Masuk kesihah Nih Gue mau ngomong ade abe Mungkin pada kenceng-kenceng amet Aku mau ngomongin hal penting sama kalian berdua Ameh gite Oh mau berdua Wah iya Mau berdua ame pras Oke Gitu-gitu-gitu banget dulu ya Enggak sama kalian Mas Amran Mas Hartono Tolong jawab aku yang jujur Apa bener kemarin kalian buka puasa bersama sama mas Pras? Oh iya-iya hari nih Jadi gini Kita tuh abis meeting tuh Terus kita makan bareng deh Oh gitu ya Abis meeting ya Abis meeting Abis meeting ya dimakan Kalo gitu kalian tau dong Warna kemeja yang dipake sama mas Pras kemarin Warna baju Warna baju Warna baju Warna bajunya apa kemarin Bajar Iya gini Hehehe Ke meja kemana ya Ke meja iya Oh tau Tau loh Warna biru Warna merah Bunya api nih warna api nih Ente buta warna aneh rasanya Yaudah kalo gitu berarti kalian gak jujur Percuma aku ngomong sama orang yang gak amanah Lebih baik aku pulang sekarang Sayang Sayang Coba dengerin mereka dulu deh Iya dong Ini kalo gak salah sih hijau Biru Ah perasaan tuh yang paling bener kalo biru muda Iya biru muda-mudaan Oh iya Biru-biru Biru muda Kalo gitu kalian tau dong Apa yang terjadi sama kemejanya mas Pras kemarin Iya kemejanya tuh Kenapa ya Oh ketumpahan Ketumpahan noda Oh iya sirop Oh iya sirop Ketumpahan sirup itu Ketumpahan sirup kemejanya kemarin Iya Tapi kenapa kalian gak biarin mas Pras pulang dengan kemeja itu Sayang 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 Kayaknya gak enak deh kalo kita harus ngobrol sambil berdiri Mendingin kita duduk aja yuk Yuk disini Gak gak perlu mas Aku butuh jawabannya segera Jadi gini Arini Jadi si Pras itu kemarin Kan kemejanya ketumpahan sirup tuh ya Terus dia takut kalo ntar dia pulang Arini ngira dia main sama wanita lain Nah makanya kita berduanya inisiatif ya Beliin deh kemeja Soalnya dompetnya ketinggalan di mobil Iya makanya kita jadi beliin deh Di mall Oke Kalo gitu mall mana Mall Metro Ah iya Mall Metro Apa mereknya Merek Aduh Pake nanya merek Oh nih sama-sama dia nih mereknya Sama iya 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 Nih merek nih Merek skirt Marlon skirt Marlon skirt Marlon skirt Beli yang murah-murah aja kebetulan Lagian emang kenapa sih masalah kemeja doang Kayaknya serius banget hari ini ya Gak apa-apa mes Alhamdulillah kalo gitu Alhamdulillah Maafin aku ya mas Harus nanya kayak gitu sama kalian Oh iya apa-apa Maafin aku juga ya Udah curiga sama kamu mas Iya sayang aku paham kok Aku harap kalian semua jujur Karena ada Allah diantara kita Ya udah mes aku pamit dulu ya Kan aku harus ke sekolahnya Nadia Pamit ya mes Iya Makasih assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya ngati-hati ya Eh Pras sini dulu Sini 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 ente Sini Sini ente Sekarang kirian aneh Introgasi ente Gantian aneh yang nanya sama ente Menurut ente nih Kira-kira nih Apa yang harus kita berdua lakukan Kenapa Udah stop Stop Aku mau ke pantry dulu Eh gak ada Gak ada Gak ada Eh Pras Aduh Pras kenapa gak jawab-jawab ya Aku kirim voice note aja ya Pras Pras tolong kamu kabarin aku Kamu itu jadi kesini atau enggak Kamu kan harus pulang ke Arini itu jam 6 Berarti ketemuan aku sama Akbar itu tinggal 2 jam aja Jadi tolong kamu kabarin aku kasih aku kepastian Jangan bikin aku nunggu kayak gini dong Pras Ya Tolong Pras Assalamualaikum Kayaknya bener nih Senyonya kayaknya istri muda dan istri kedua Ya ampun Mering-mering yang gitu Mukanya aja berkelas Ternyata falakor Perebut laki orang Dasar Tetep aja gak diangkat sama Pras Kenapa sih Pras gak dateng-dateng Apa jangan-jangan Arini Arini nelfon Pas Pras kesini Jadi tengah jalan dia langsung balik pulang Bodoh kamu Meros bodoh Kamu pikir Pras bakal mentingin kamu dibanding Arini Perjuangan kamu itu masih jauh Kamu harus berjuang mati-matian untuk mendapatin cintanya Pras Karena kamu itu cuma istri kedua Bah Wah Amuk itu dia kayaknya Wah Pasih dia lagi cemburu nih Gara-gara suaminya malah lagi sama bini tuanya Dianggurin deh dia Eh, kayaknya ini bisa jadi bahan gosip deh Gue meninggalkan temen gue Halo, sis Ini gue, Nunung Iya, gue tau lo, Nunung Bukannya lo lagi kerja ya Ngapain lo nelpon gue? Ih, justru itu, gue udah kerja di rumah baru Lo tau gak? Banyak banget gosip baru udah di rumah ini Wah, gosip apaan tuh? Iya, ini gosip soal majikan gue Gue suka deh kerja di rumah ini Kayaknya gue udah gak perlu lagi deh nonton-nonton sietron Hah, emangnya kenapa? Nyonya gue lagi ngamuk-ngamuk sekarang Kayaknya dia lagi ngamuk soalnya suaminya gak nyamperin dia Gara-gara lagi sama bingi tuanya Jadi maksud lo, majikan lo itu istri muda? Iya, kayaknya dia itu falakor Nung, Nunung Eh, yaudah ya, gue nyamperin nyonya gue dulu Ntar yang ada kalau gue lama, si nyonya falakor makin ngamuk lagi Oke, bye sis Iya, Nyonya Sini Ada apa, Nyonya? Tolong kamu ambil sapu terus beresin semuanya Iya, iya, Nyonya Enak aja dia nyuruh gue bersihin ini Emangnya gue pembokat apa? Orang tugas gue jadi suster Ntar falakor Kamu ngapain masih berdiri disitu aja? Saya bilang kan, tolong ambil sapu bersihin semuanya Iya, Nyonya Tapi kalau saya boleh tahu ya Biarin aneh ameh Hartono ikut-ikutan ngebohongin Arini Aneh gak tega, Pras Lu harusnya mikir Istri lu ini, si Arini, orang yang cerdas Terima kasih Biar kan kita berdua ke dalam masalah rumah tangga ente Ngebohong-boongin bini ente Tanpa kita tahu masalah sebenarnya apa ya Pras Lu gak mikir apa, Pras Kebohongan yang lu buat ini nih ya Kedepannya bakal berdampak serius Kalau Arini sampai tahu Mending lu cerita sama kita deh minimal ya Siapa tahu kita berdua bisa kasih solusi ke lu Sekali lagi aku minta maaf sama kalian Kalian jadi terlibat dalam usaha nama tanggalku Dan soal apa yang terjadi nanti Aku janji aku gak akan Lain kali aku bakal Apa itu lain kali, lain kali, lain kali Mau sampai kapan, Pras Ente nyimpen masalah ini sendirian Apa yang ente tanem Ya itulah hasilnya Ntar ente bakal kena batunya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih nenek. Ibu, ibu kesini sendiri, kalau gak ikut? Ayah lagi keluar kota, ibu sampai lupa bilang, ibu kesepian di rumah. Makanya ibu pengen buka puasa disini, boleh kan? Boleh dong, Doro. Boleh, nenek. Peras mana ya? Kok gak kelihatan? Kalau tuan ya, Ndoro, belakangan ini pulangnya sering telat, Ndoro. Pulangnya malam terus. Maksudnya Puati gimana sih? Maksudnya gimana ya? Puati? Harini, ada apa sih yang terjadi disini? Cerita sama ibu. Ibu ini kan ibu umum, berhak tahu dong. Jangan-jangan, jangan-jangan ada orang ketiga di rumah ini, ya? Astagfirullahaladzim, ibu. Bu, kenapa lu berpikiran seperti itu? Enggak, bu, disini gak ada orang ketiga. Ya, mungkin cuma masalah komunikasi aja. Ibu jangan berpras yang keburuk dululah sama mas Pras. Ibu bukannya seusun sama Pras. Tapi kan harus antisipasi supaya hal itu gak kejadian sama kamu. Iya, bu. Ibu bisa lihat nih, di wajah kamu ini ada masalah yang sangat serius. Iya. Kenapa kamu diem? Ibu jadi tambah cemas, tahu gak sih? Maafin Arini, bu. Tapi ini masalah Arini dan mas Pras. Bagaimanapun juga, sebagai istri, Arini kan bertanggung jawab untuk menjaga rahasia suami. Bagaimana caranya ya? Supaya Pras mau datang nemuin aku. Mikir apa aku ini? Masa aku harus nekat melakuin itu? Ibu. 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 Tapi semua ini enggak semudah yang nanti kira. Masalah aku tuh benar-benar rumit. Serumit apa sih? Emang sulit banget jalannya? Jalan apapun yang aku ambil. Itu seperti buat semalah kangen. Udah tahu kayak gini masih lu mau simpan sendiri. Lu enggak takut seteruk apa? Iya mau enggak mau. Ini ada resiko yang harus aku hadepin. Ada konsekuensi moral yang harus aku tanggung. Demi keputusan besarku ini. Udin, serem. Serem obrolan MT ini. Berat. Aneh kasih tahu sama MT. Yang bisa bikin puyang laki-laki dalam dunia ini. Yang pertama itu masalah utang. Yang kedua masalah bini kedua alias poligami. Astagfirullahaladzim. Eksifar kamu amran. Kamu jangan selamanya soal poligami. Setau kok poligami itu diperbolehkan kok. Selama prosesnya itu enggak melangkar akidah. Kamu tahu kan hal itu dijamin sama agama? Iya. Kalau perkara agamanya aneh paham. Aneh ngerti. Cuma kita ini laki-laki dituntut untuk sanggup apa enggak. Mampu apa enggak. Adil apa enggak. Kalau mau poligami. Kalau emang belum mampu. Kalau emang belum sanggup. Iya jangan. Telepon tuh angkat. Biasanya ente langsung angkat telepon. Ini jangan-jangan yang nelfon selingkuhannya ente nih. Eh, Monta. Lo jangan seusun apa sih? Iya bukan lagi telepon bunyi di diam-diam aja. Kayak bukan laki. Angkat aja Udi kagak pampe. Anggep aja kita beduk agak ada di sini. Kita enggak denger. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ras. Kamu kenapa suara yang begitu? Aku... Aku sangat... Masya Allah. Iya, aku akan segera kesana. Pasti selingkuhan nih. Ani yakin. Selingkuhan. Astagfirullahaladzim. Eh, Monta. Lo jauh seusun aja. Usnuzun harusnya. Aduh, ini ente kagak ngaji. Kagak ngerti. Kagak tahu apa-apa. Oh, lo jadi mbarak sama gue sih. Ya bukan nih, namanya orang nih. Kalau telepon bunyi jadi takut kagak diangkat. Ngomong, bisik-bisik. Ya pasti dari Harim lah. Aduh, kayak bukan laki ente. Ya, sini duduk lo. Gak mau, Ani gak mau duduk. Yaudah, kita berdiri aja kalau gitu. Eh, dia aja berdiri. Ani duduk. Jelasin. Kira-kira ada apa ya Merus? Telepon aku sambil nangis sakitan kayak gitu. Ya Allah, jangan sampai Merus ada apa-apa. Sama akbar. Berjumpa aku hidup seperti ini. Anakku ada karam. Mendingan aku mati aja. Me, Me, dengat aku, Me. Aku janji. Aku akan nemenin kamu. Aku janji. Jangan-jangan dia berusaha untuk buduh diri lagi. Biasanya, orang yang pernah melakukan percutuhan buduh diri Akan berpotensi mengulangi lagi, Pak. Ya Allah. Ya Allah, ini gak boleh sampai terjadi. Gak boleh. Gak, gak. Cepet, cepet, cepet. Ini kita ngelakuin ini demi temen kita. Ini elemen ente. Buat, ude, ayo. Eh, cepetan. Dia udah jalan itu. Aduh, ente lama nyalain motornya. Lompol nih. Nah, azam, Bu. Alhamdulillah, udah azam, Bu. Alhamdulillah. Yuk kita buka puasa. Tapi jangan lupa baca bismillah, ya. Yana? Bismillah. Hari ini gak nampakan apa, kan, kamu? Ini gak buka, Bu. Eh, Bu Ati bikin ayam goreng. Doro. Ah, asik. Menunya pasti istimewa deh kalau, Bu Ati. Hehehe, abis. Bu, hari ini pamet sholat mager duluan ya. Loh, gimana sih, Rin? Kamu kan baru aja minum air putih. Kolaknya belum. Nanti bisa makan kolak baru sholat, ya. Hmm, nyonya. Emang kolaknya poti kagak enak apa? Eh, bukan begitu, Mpok. Tadi ini lagi kurang enak badan aja. Yaudah, hari ini duluan ya. Yaudah. Kita habis sholat makan lagi ya. Yuk, Nadi makan dong. Sini, nenek suapin ya. Ya Allah, kenapa Mas Pras belum juga pulang? Kenapa perasaanku gak enak kayak gini setiap kali Mas Pras pulang telat? Nek, kok nenek ngelamun? Nenek sakit ya? Emang nenek keliatan sakit ya? Eh, ibu kemarin juga gitu, pingsan. Hari ini pingsan. Bener, poti. Hari ini kemarin pingsan? Iya, begitu, Ndoro. Kenapa bisa gitu sih? Sakit ya? Kayak hari ini juga gak cerita sih sama saya. Ya mungkin, nyonya. Gak enak kali ya sama Ndoro. Gak mau ngerepotin. Terus kemarin kan nyonya minum air putih doang, Ndoro. Buka puasanya. Udah gitu lama nungguin tuan muda kegepulang-pulang, Ndoro. Astaga, lu rasin. Rasin. Terus, terus, terus. Bo, 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 bo. Ya itu si Pras tak keburu masuk. Justru sekarang saatnya kita mergokin dia. Ya udah, gak usah buru-buru nape. Udah, kita ngebuntutinnya sampe mari aja. Kakak usah api dalem-dalem dah. Oh, ente ngedukung temen ente buat selingkuh. Gitu ya berarti ya. Ya udah gak apa-apa, biar aneh aja yang mergokin. Ente diam aja. Aduh, gini dah, gini dah ya. Ini tuh bukan tanggung jawab kita. Udah, cukup kita nungguin sampe sini aja. Persahabatan juga ada batas nih. Kagak boleh kelewat batas. Udah, ntar biar gini aja. Biar si Pras ngasih tau sama kita. Kasih kejelasan sama kita. Sekarang kita pulang. Masalahnya ngasih taunya kapan. Ini saatnya. Sekarang nih kita pergokin dia. Udah, ini sekarang depan mata. Udah, gue mau camput aja lah. Ente mau pulang. Iya. Ente pulang. Oke. Udah, kayak begini nih. Bisa gak ini? Bisa dong. Pakai yang gampang kan, elem ini. Ayo, kiri, bok. Aduh. Apaan lagi sih, onta? Ini pulang aja deh. Ah, lu gimana? Ini tadi lu bilangnya. Ini mau dimari aja. Ini mau sedikit ampe dalem. Ini gak ada ongkos. Gaya-gayaan sih lu. Ini gitu deh. Iya, iya, iya. Yang penting kita udah tahu. Pres kemari. May. May. Astaghfirullahaladzim. May. May, kamu gak apa-apa, May. May. Kok mencoba untuk bunuh diri lagi, May? Astaghfirullahaladzim. Aku mendingan mati. Aku gak pantas mandi hidup, Kas. Astaghfirullahaladzim. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. May, liat aku. Liat. Liat aku. Aku udah jadi buat kamu. Ayo, Bang. Ayo, May. Di siang, kami bertengkar, Bu. Aku dan Mas Pras mempermasalahkan soal kemeja. Kemeja? Ntar ini. Ibu. Ada apa, Bu? Sebenarnya ada apa sih yang terjadi antara kamu dan Pras? Gak ada apa-apa, Bu. Rimi dan Mas Pras gak kenapa-napa. Jangan bohong, Mas. Ibu-ibu kandung kamu. Jadi kalau kamu ada masalah, Ibu pasti tahu. Kamu cerita ya sama Ibu? Masih laku ya, Ibu. Aku gak bisa cerita sama Ibu. Karena gimana pun juga, aku harus berpegang teguh pada hadis yang mengatakan bahwa istri adalah pakaiannya suami. Begitu juga sebaliknya. Ya udah. Kalau kamu gak mau cerita, gak apa-apa. Tapi kalau kamu butuh Ibu, Ibu setiap saat siap. Ibu bangga sekali sama kamu, Nak. Kamu bener-bener istri yang baik, soleha. Ibu ingetin sama kamu ya. Kamu harus degar. Degar? Maksud Ibu? Badai perkawinan bisa datang setiap saat dan menghancurkan rumah tangga yang sudah capek-capek kita bina. iya iya, Ibu. Makasih ya, Ibu. Insya Allah hari ini akan selalu menyelewatnya. Bantu hari ini ya, Ibu, untuk lewatin ini semua. Pasti, Nak. Pasti. Ini bukan sayang banget sama kamu. Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Aku mohon kepadamu, Ya Allah. Jangan biarkan anakku hari ini mengalami nasib buruk dalam perkawinannya. Biarlah hanya keimananku yang engkau uji. Tapi jangan anakku. Karena aku tahu betapa luka pengkhianatan akan sulit disembuhkan. Aku mohon kepadamu, Ya Allah. Tolong lindungi anakku dari bahaya orang ketiga. Kamu harus tidur, Ya. Kamu harus tidur, Ya. Kamu harus tidur, Ya. Kamu harus tidur, Ya. Maafin aku, Ya. Aku selalu ngerepotin kamu. Enggak apa-apa, May. Kamu ada tanggung jawab aku. Makasih, Bras. Bras. Kamu mau gak temenin aku saat aku keliduran? Baiklah, May. Alhamdulillah, May udah tidur. Aku cepat-cepat pulang sebelum hari ini khawatir. Bras. Kamu gak bisa kemana-mana. Pokoknya, kamu gak boleh ninggalin aku. Gimana pun caranya, kamu harus tetap ada di sisiku. Ya Allah. Gimana ini? Kalau begini caranya, aku gak akan mungkin bisa pulang. Ya Allah, Mas. Kamu di mana sih, Mas? Jam segini belum pulang juga. Ya Allah. Ya Allah. Hanya engkau yang mengetahui segala yang tersembunyi di muka bumi ini. Aku mohon, Ya Allah. Bantu aku. Sekalipun aku tidak tahu bagaimana kondisi Mas Pras sekarang. Tapi aku mohon, berikanlah perlindungan untuk Ya Allah. Kirimkan dia malaikat penjagamu. Ibu. Kenapa nangis, nak? Ibu. Aku sedih, bu. Mas kasih kasih. Aku sedih, bu. Mana aku udah ngang-fondingan, tapi dia ngangkat telefonan, tapi dia ngang-anggap WhatsApp, tapi dia ngang-anggap WhatsApp, tapi dia ngang-anggap balas. Aku gak tau sekarang, mas-mas dimana bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bers, kamu kemana kamu? Aku harus pulang, Mei. Nadia sama Ari ini udah nungguin aku di rumah. Iya, iya. Oh, bener. Kamu harus pulang. Ya, ke keluarga kamu. Gak mungkin kamu di sini sampai malam-malam pulang, Gi. Ya? Eh, Mei. Mei. Mei, kamu kenapa, Mei? Mei, kamu... Mei, Mei! Suat banget. Mei, Mei! Mei, kamu kenapa, Mei? Mei! Mei, Ros! Mei! Mei, bangun, Mei! Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku gak mungkin ninggalin Mei dalam kondisi seperti ini. Tapi di satu sisi, aku juga mengkhawatirkan Ari ini di rumah. Dia pasti cemas karena mengingat aku gak pulang. Aku tahu, Kopras. Kamu gak mungkin ninggalin aku. Ngarin. Sampai sekarang ibu gak ngerti. Kenapa Pras gak jawab telepon kamu? Tadi siang kami bertengkar, Bu. Aku dan Mas Pras mempermasalahkan soal kemeja. Ke meja? Panjang, Bu, ceritanya. Aku pikir kamu mau ngembalikin sama orang yang udah minjemin kamu ke meja ini. Maksudnya? Gak ada maksud apa-apa, Mas. Aku cuma pengen tahu siapa sih, Mas, yang udah minjemin kamu ke meja ini. Jadi begitu, Bu, ceritanya. Sekarang aku merasa bersalah karena telah mencurigai suamiku sendiri. Kamu gak perlu merasa bersalah. Wajar kok seorang istri menanyakan hal itu kepada suaminya. Tapi, Bu, aku telah melukai perasaan Mas Pras karena sudah mencurigainya waktu itu. Tapi semuanya udah clear, kan? Tetep aja aku takut Mas Pras itu tersinggung, Bu. Lihat aja sampai sekarang Mas Pras belum pulang. Bahkan lu kasih aku kabar. Mie? 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 Aduh. Mie? Sekitar. Maaf. Tadi aku pusing banget kayaknya. Kena kehilangan darah. Kena kehilangan darah. Mie? Udah, Udah, Udah. Aku udah bagikan kau, kau pulangi. Aku bisa ngurus diri aku sendiri, kok. Mie. Kamu jangan ngomong gitu dong Aku merasa bersalah Ya tapi kan Aku gak mau nuntut lebih dari kamu Dan aku juga tau Posisi aku itu ada dimana Udah gak usah khawatir Lagi Aku temen kamu disini ya Sampai kamu tidur Terima kasih ya Pras Tapi Boleh gak Kau pegang tangan aku Biar aku lebih tenang aja tidurnya Tolong Pras Tidur lah Mi Aku disini sama kamu Bener kan Akhirnya Pras ngetega ninggalin aku Biar mereka Biar aku Tapi aku Udah aku silent Maafin aku hari ini Pras sendiri yang gak mau pulang Tanpa Pras Kamu tetap aman kan Bersama keluargemu Malam ini Kamu hanya boleh jadi milik aku Pras Pertanyaan Ibu Kamu siap Suatu hari kamu dipoligami Uuuuh Uuuuh Udah yang ku rindu Kau Udah yang ku rindu Kau Ibu cuma pengen tahu Kenapa kamu sampai sangat begitu cemas Aku cemas soal mas Pras Bener kan dugaan Ibu Kamu jawab yang jujur ya Apa ada Hal yang aneh Yang terjadi dalam diri mas Pras Akhir-akhir ini kamu liat Ya Allah Ibu juga mencurigai mas Pras Memangnya ada orang lain yang mencurigai selain Ibu Jawab Rim Jangan ada yang kamu tutup-tutupin Raseningku Enggak, enggak Bu Mas Pras gak ngelakuin hal serendah itu Mereka hanya berjaga-jaga Supaya tidak terjadi hal yang buruk Itu aja Mereka? Siapa? Lia Sita Mas Amran Mas Hartono Apa yang mereka curigain dari Pras? Mereka bilang Akhir-akhir ini mas Pras Sering kurang konsentrasi Kalau sedang di kantor Dan setiap kali keluar kantor Pas-pas Enggak mau ditemenin sama Mas Hartono dan Mas Amran Padahal Padahal apa? Padahal dulunya mereka sering bersama Bu Itu kan tadi kata Hartono dan Amran Sita sama Lia bilang apa? Lia dan Sita bilang Aku harus waspada Karena banyak perempuan cantik di luar sana Yang mau menggoda suami orang Dan siap dijadikan istri kedua Sita sama Lia bilang begitu Diam lu ah Gue lagi serius nih Diam, diam gue lagi serius Lalu Sist 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 Jangan kenceng-kenceng Gue lagi ngisi Persis Sist Sist Laginya dari tadi Tepuk-tepuk Hivyik lagi sih Sist Sist Ngapain sih? Sist Sist Gue lagi kepo Gue lagi pengen tahu urusan majikan Sist Sist Jangan suka Menurut kamu sendiri? Adini cerahin aja bu semuanya Aku gak mau mencurigai suamiku sendiri Lagi pula Hati kecilku mengatakan Kalau mas Pras itu orang yang baik bu Setiap orang bisa berubah Rin Tapi bu Meskipun mas Pras berubah Aku yakin mas Pras akan berpegang teguh pada akidah Dan tidak akan melanggar garis yang sudah ditentukan Allah bu Tapi kamu sih ingat Rin Agama kita membolehkan adanya poligami Asalkan bisa berbuat adil Apa yang sudah aku lakukan? Kok aku bisa sedikit tiduran sih? Aduh Aduh Aku harus pulang nih Mei 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 Aku pulang ya Assalamualaikum Mei Aku udah bilang kan Pras Kamu harus mulai membiasakan diri Malam kamu bukan hanya milik Arini Tapi milik aku juga Ibu tanya lagi sama kamu Apa kamu siap kalau kamu dipoligami? Astagfirullahaladzim bu Kenapa ibu jadi ngomong seperti ini? Seolah ibu sudah menghakimi mas Pras dengan asumsi ibu sendiri Ini bukan masalah menghakimi Juga bukan masalah asumsi Ibu kepingin kamu itu kuat, tegar Dan gak naif nak Saatnya kamu buka mata kamu Buka telinga kamu Kamu mustiwas padarin Pras tuh bukan malaikat Ibu Mas Pras itu Lagi-lagi yang baik Mas Pras bukan laki-laki jahat Yang tiga menduakan istrinya bu Ibu gak bilang Orang yang berpoligami itu adalah orang yang jahat Dengerin ibu Pertanyaan ibu Kamu siap? Suatu hari kamu dipoligami? Tidak Tidak Hari ini gak pernah siap dipoligami Tidak 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 Sampai Tidak Tidak Lu jangan mentang-mentang laki-laki, terus lu ngebelain laki-laki ya. Hah, lu terlalu banget sih. Eh, lah, mentampar aja. Ya, bukannya gitu, pok. Ini kan saya baru datang lagi nih. Emang ada kasus apaan sih? Apaya bobo gini? Mungkin ya, dengerin dulu gue ngomong ya. Kemarin itu Tuan Pras kagak pulang. Sekarang kagak pulang-pulangnya pagi. Gitu. Wah, Tuan Pras ganteng-ganteng gitu. Masih bisa selingkuh juga ya. Bodoh kamu Pras. Kamu bener-bener bodoh. Apalagi kamu bisa ngomongin kali nanti Pras. Sadar Pras. Kamu tuh udah sering lolos dari kecurigannya hari ini. Dan sekarang. Dan sekarang kamu mau bakal pulang lagi ke rumah Pras. Bodoh semuanya. Ya Allah. Berikanlah hambamu di petunjuk. Semoga hari ini masih bisa bersabar. Dan memaafkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Kamu baru pulang jam segini menjelang subuh. Jangan bilang sama Ibu kalau kamu pergi untuk kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai Bu. Bagus. Karena kalau memang hal itu terjadi. Detik ini juga, Ibu akan bawa Arini ke pengadilan agama. Terima kasih. Terima kasih.